Selamat datang di channel Rumah Petani TV Jangan lupa tekan like, komen, dan subscribe Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman, jumpa lagi di channel Rumah Petani TV Ya, pada kesempatan kali ini kami akan berbagi cara merangsang tanaman terong dalam polybag agar berbuah lebat Ya, untuk part ketiganya Ya, teman-teman, jadi ini hasil dari perangsangan kurang lebih 2 minggu yang lalu Ya, kita bisa lihat perkembangan tanaman terong ini sudah sangat berubah ya dari awalnya Ya, bisa lihat disini dia sudah mulai berbunga lebat Dan juga ini tingginya sudah 50 cm kurang lebih teman-teman Ya, jadi ini tanaman terong yang usianya sudah 2 bulan Yang kami tanam di dalam polybag ukuran 35 x 45 cm ya teman-teman Untuk tanahnya kami menggunakan sekam padi ditambah dengan tanah hitam Dengan perbandingan 50 x 50 Oke teman-teman, untuk selanjutnya Disini kita memiliki 3 tahapan ya teman-teman Untuk perangsangan kali ini Yang pertama, kita lakukan pemangkasan daun Yang mana itu sangat bagus berfungsi untuk memperlebat ini ya pertumbuhan bunga Yang kedua, tetap kita lakukan penyemprotan hama Dengan menggunakan bawang putih Dan yang ketiga, kita lakukan pemupukan dengan dosis yang kita tambah dari sebelumnya Oke teman-teman, sebelum kita masuk ke tahapan-tahapannya Jangan lupa tekan like ya teman-teman untuk video kali ini Dan jangan lupa di subscribe juga teman-teman channel ini Supaya bisa berkembang lagi Dan memberikan manfaat bagi banyak orang Terkhususnya di bidang pertanian Oke teman-teman Kita masuk ke cara yang pertama Yaitu kita lakukan pemangkasan Nah disini yang perlu kami jelaskan yaitu Daun seperti ini teman-teman Bawahnya ini Yang sudah rusak ya Ini wajib kita pangkas seperti ini Nah Ini juga teman-teman daun bawahnya ya Oke Dan juga ini dia Kita bisa lihat teman-teman Disini banyak dia Pucuk-pucuk air ya Ini sangat mengganggu teman-teman Ini jadi kita potongin saja seperti ini Nah Untuk atas ini kita biarkan Kita rawat Untuk yang bawah ini Dapat menari nutrisi ya Nah yang mana Berpengaruh juga untuk memperlambat Ini ya Pertumbuhan bunga Jadi ini Kita Buang saja teman-teman Pucuk-pucuk airnya Oke Nah Seperti itu teman-teman Untuk yang atas ini Kita biarkan Kita rawat Supaya tanaman terong ini Semakin Bergembang ya Nah Seperti itu teman-teman Oke Untuk Cara Selanjutnya Kita Masuk ke tahapan Penyemprotan hama Dengan menggunakan Seperti biasa Satu siung bawang putih Ya ini teman-teman Caranya cukup mudah Ya teman-teman Sediakan 200 ml air Yang dimasukkan ke dalam Potol semprotan Seperti ini ya teman-teman Dan juga Satu siung bawang putih Oke Jadi ini Bawang putihnya Kita Kupas Pulisnya Dan kita gunakan Daging buahnya saja Ya Seperti ini Lalu kita potong Kecil-kecil Masukkan ke dalam Potol semprotannya Oke Sudah Jadi disini Kami akan Jelaskan Lagi Jika Airnya sudah Habis Teman-teman Bisa Mengisi Airnya lagi Tanpa Membuang Bawang putihnya ya Jadi bawang putihnya Bisa kita gunakan 2-3 Minggu Kedepan Jadi aroma Dari bawang putih ini Sangat tidak disukai Hama ya Seperti ini Kutub putih Bisa lihat ini Daunnya ya Dan juga Semut-semut Lalat Dan lain-lain Oke teman-teman Kita tunggu ini Sampai 10 menit Ya jika sudah 10 menitan Ini Bisa kita semprotkan Teman-teman Seperti ini Kita bisa lihat Banyak Hamanya ya Sampai daunnya basah Jadi untuk Pencegahan Tanaman Tanaman Terong Terserang Hama Teman-teman Bisa Menyemprotkannya Cukup Satu minggu Dua kali ya Untuk penjelan Tapi jika teman-teman Ingin Penyemprotan Mengatasi Jika tanaman Terongnya Terserang Hama Teman-teman Wajib Menyemprotkannya Setiap hari Sampai Hamanya Mati ya Oke Kita lihat ya Sudah Bagus Sudah basah Semua Oke teman-teman Kita masuk ke Tahapan Ketiga Yaitu Pemukukan Jadi Dalam tahapan Pemukukan Kali ini Kami Menggunakan Pupunya NPK Ini ya Teman-teman NPK Warna Merah Yang mana Sebelumnya Kami menggunakan Pupu NPK Ure NPK Mutiara Jadi ini Pupu yang kami Gunakan ya Untuk Lebih jelasnya Untuk merek Dan lain-lain Teman-teman Bisa Bertanya Di kolom Kommentar Oke Jadi untuk Takarannya Kita tambah Yang teman-teman Perlu sediakan Pertama Air Satu liter Ini Ya Lalu Kita butuh Satu setengah sendok Kepu NPK Merahnya Oke Satu Satu Setengah Ya teman-teman Setengah lagi Oke Cukup Lalu kita aduk Ya Jika sudah Kita siap untuk Menyeramkannya Tanaman Berong Tersebut Ya Disini yang perlu Diperhatikan Seperti biasa Ketika Penyeraman Pupuk Pupuk Jangan Sampai Mengenai Dari Batang Tanaman Terongnya Mengapa Jika Mengenai Air Pupuk Ini Mengenai Batang Secara langsung Otomatis Tanaman Terong Kita akan Stress Dampaknya Biasanya Itu Ketika Dia sedang Berbunga Bunganya Akan Rontok Ya Tetapi Jika Belum Berbunga Biasanya Tanaman Terong Kita akan Layu Jadi Usahakan Penyeramannya Di pinggir-pinggir Seperti ini Teman Hati-hati Sip Oke Gitu Teman Teman Ya Jadi Untuk Satu Liter Upuk Ini Bisa Kita Berikan 5-6 Tanaman Terong Dalam Polybag Yang Usianya 2 Bulanan Nah Jadi Seperti itu Teman-teman Untuk Tahapan Perangsangan Part Ketiga Kali Ini Semoga Bisa Bermanfaat Untuk Hasilnya Seperti Biasa Kami Akan Terus Update Untuk Perkembangan Tanaman Terong Ini Walaupun Kami Menanam Cuma Dua Insya Allah Ini Bisa Mempraktekan Dan Memberi Gambaran Bagi Teman-teman Yang Menanam Dengan Jumlah Yang Banyak Oke Sekian Teman-teman Jika Bermanfaat Jangan lupa Tekan Like Comment Dan Subscribe Juga Channel Ini Oke Kami Ucapkan Ribuan Terima Kasih Yang Sudah Menonton Channel Ini Dari Awal Sampai Akhir Kami Ucapkan Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai 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 Sampai